Halo semuanya, halo sobat youtube bertemu kembali bersama Bang Arus di channel Ondron Indonesia kita berada di jalan Caman Raya dan sebelah kiri ini adalah stasiun LRT Jabodebek yang masih dalam tahap pembangunan dan penyelesaian dari akses bridge tanpa kita lihat tadi itu ada anak tangga, ada eskalator dan juga lift nah jalan Caman Raya ini adalah jalan utama yang menuju ke arah Jati Bening dari arah Kalimalang ini adalah bagian dari stasiun LRT Jabodebek yang di bagian bawahnya dan nantinya ini ya tadinya akan dibuat jalan karena memang secara akses akan diselesaikan seperti itu untuk menunjang operasional dari jangkauan masyarakat terhadap stasiun tersebut ada hal yang dibahas oleh Satuan Kerja LRT Jabodebek kemudian juga KAI, kemudian pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini untuk menyiapkan akses ini sehingga yang jelas tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sudah ada di jalan Caman Raya ini karena jalan ini sudah dipergunakan dari sejak lama untuk mobilitas nah ke arah sana itu adalah ke arah Jati Bening dan di atas kita itu tadi barusan layang LRT Jabodebeknya kemudian di depan tadi barusan adalah layang kereta cepat Jakarta Bandung kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat baru yang telah bergabung di channel ini dan sahabat-sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur di semua area Jabodebek ya khususnya dan juga Indonesia umumnya tampak di seberang sana itu adalah layang LRT Jabodebek yang ada stasiunnya di bagian kanan ya kemudian ada layang kereta cepat Jakarta Bandung dan disini terdapat unian vertikal namanya koneksio yang nantinya tentu akan dipergunakan oleh masyarakat ditujukan pada masyarakat yang ingin punya unian dekat dengan stasiun baik si LRT Jabodebek itu ya rencananya akan dioperasikan pada Desember ya jadinya Desember 2022 atau akhir tahun kemudian akan ada soft launching nantinya di Agustus ya Agustus ini nah area mana saja yang bisa di cover oleh si stasiun LRT Cikunir 1 ini ya nama stasiunnya adalah stasiun LRT Cikunir 1 dan nantinya masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar Jati Bening ya berada di sekitar Cikunir kemudian juga yang berada di sekitar Kalimalang, Caman, Bintara seperti itu nanti bisa menggunakan moda transportasi ini untuk menuju ke arah Jakarta tampak disini tiang-tiang dari layang kereta cepat di kata Bandung ya modelnya seperti ini model 2 ya kakinya 2 cuman nampaknya berdekatan ini beda lagi dengan model pilar kita tidak tahu mungkin sahabat-sahabat dari konstruksi bisa memberikan masukan ya layang LRT Cikunir 1 yang bagian sini itu masuk dalam lintas pelayanan dari Cawang menuju ke arah Bekasi dan ini merupakan stasiun ketiga dari Cawang yaitu yang pertama itu akan ketemu Halim stasiun Halim di sana ini kalau kita lihat dari arah Barat ke arah Barat dalam hal ini kemudian stasiun Jati Bening Baru dan stasiun Cikunir 1 nah nantinya akses yang didiskusikan adalah adanya pembukaan jalan yang disamping keluar tol Jati Bening yang menuju ke Jalan Caman Raya akan ada akses di bagian pinggir ya di samping dari pilar-pilar layang LRT ini diteruskan lurus menuju ke arah sini ya di bawah jembatan ini kemudian masuk ke arah LRT Jabodebek di bawahnya tapi tadi kita lihat di bagian bawah stasiun LRT itu cukup sempit ya mungkin akan ada pelebaran nah ini jalannya nanti jalan ini akan dibuka ini sebenarnya sudah lama akan dibuka bagi sahabat-sahabat yang ada di sekitar Jati Bening tentu sudah tahu jalan ini sudah lama dibuat ya kemudian belum ada difungsikan sama sekali karena jalan ini kalau misalnya diteruskan ke arah belakang kita menuju ke arah timur itu nanti akan dibuat lingkar dengan adanya lingkar nanti akan keluar melingkar di jalan Caman Raya jadi disana ya di depan sana itu kan ada puteran nah kalau misalnya lingkar ini jadi lewat di bawah stasiun ini ini layangnya ya nanti itu si puteran itu bisa ditiadakan ya mungkin keluarnya di sekitar Indomaret sana tapi nanti kita lihat ada beberapa lokasi ya di sekitar Indomaret itu yang sudah dibuka sudah kayaknya ada pengerjaan seperti itu nah ini kalau kita lihat dari seberang sini ya jadi standar stasiun LRT aksesnya itu ada tanah tangga ini anak tangganya cukup lebar ya kemudian ada eskalator itu di sampingnya dan ada lift terus ada area penghubung ya jadi semacam ruang ya tempat sementara menjelang masuk ke dalam area stasiun setelah naik ke jembatan atau eskalator atau lift di bagian sini di dalam dari stasiun itu sendiri masih ada pengerjaan-pengerjaan seperti itu ya masih ada stagger-staggernya walaupun secara jalur ini sudah diuji cobakan oleh beberapa oleh rangkaian kereta atau trendset menuju ke arah Bekasi Timur dan di Bekasi Timur sendiri ya seperti informasi yang kita lihat di medianya si Satuan Kerja LRT Jabodebek ya wah ada truk lewat di sana itu di kereta cepat Jakarta-Bandung ya untuk keperluan kita tidak tahu mungkin penyelesaian dari perampungan dari layang kereta cepat yang ada karena girdernya sudah dipasang ya sudah dipasang girder-girder terakhir dan sudah tersambung menuju ke arah kawasan transisi di Trongan nah kembali ke sini ya si keretanya sudah diuji cobakan si trendset ke arah Bekasi ke arah Depo juga ya sedangkan di Depo LRT Bekasi Timur ya di media-medianya Satuan Kerja LRT Jabodebek kita lihat si kereta sudah banyak yang stabling area stablingnya kayaknya sudah final dan mungkin hanya penyelesaian-penyelesaian dari area-area lainnya yang tidak begitu signifikan secara konstruksi ya jadi kereta jadi kereta tidak lagi ya ada parkir di pinggir di atas dari si layang LRT Jabodebek nah ini kita akan lihat ya nantinya jalan itu ada satu jalan mungkin yang ini nih mungkin yang ini jalan keluar dari arah lingkar di bawah si layang LRT Jabodebek yang ini ya dan itu adalah terusan dari arah keluar Tol Jati Bening tadi kita lihat dari area di atas ini ya nampaknya tidak masuk langsung ke sini ya tapi ke arah sana ada jembatan nah kayak gitu ya ada jembatannya skybridge-nya nampaknya menuju ke area masuk dalam stasiun ini ya ini pengerjaannya masih berlangsung ini kita coba akses dari beberapa lokasi nah memang hasil diskusi dengan pemerintah kota Bekasi ya akses untuk menuju stasiun itu hendaknya tidak mengganggu kendaraan atau arus lalu lintas yang ada di sekitar sini ya karena tentunya akan memperlambat atau membuat antrian atau kepadatan ya putaran ini sebenarnya juga lumayan membuat padat yang dari arah sana nah dengan diharapkan dengan adanya tadi jalur yang lingkar ya putaran ini bisa ditiadakan arus kendaraan dari arah dari arah jati bening ya ke arah belakang kita sini ke arah utara itu bisa lebih lancar kemudian keluar tol juga lebih lancar kemudian ada lagi yang perlu dibuat yaitu celukan ya jadi di pinggir stasiun itu akan dibuat jalan masuk ke dalam tentunya untuk agar kendaraan tidak parkir di pinggir jalan misalnya seperti itu bisa kendaraan roda 2 bisa kendaraan roda 4 menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang nah kalau turun naik ya di sekitar sini nih tentu akan sangat rame dan membuat antrian ya kadang-kadang bisa sampai dimakan badan jalan ya nah disini akan ada celukan nantinya usulan dari hasil diskusi ya Pemda sorry Pemkot Bekasi kemudian juga Satkal Rati Kementerian Perhubungan jadi semua akses akan tidak tidak tersendat jadi flow ya flow di tempatnya nah ini bagian bawah ya kalau kita lihat itu cukup sempit kemungkinan di bagian kali itu ada pelebaran sedikit atau bagaimana sehingga kendaraan dapat lurus terlebih dahulu lalu masuk ke lingkar yang akan keluar ke arah jalan Caman Raya nah apakah kalinya itu akan dicor sedikit atau bagaimana kita belum tahu hanya saja kalau seperti ini ya itu mungkin ya mungkin kendaraan-kendaraan kecil dengan lebar yang kurang di bawah 2 meter ya 1,6 1,7 meter seperti itu atau lebih kecil lagi dapat lewat hanya saja kendaraan besar kita belum tahu nah ini skybridge nya jadi setelah naik akses tangga nanti kemudian atau lift akan naik menggunakan ya skybridge tersebut masuk ke dalam stasiun LRT di bagian sini juga masih ada pengerjaan-pengerjaan masih ada steger-stegger nya seperti ini nah dari arah sana si kendaraan keluar tol jati bening yang tidak lagi memutar nantinya di sekitar sini ya jalannya seperti itu ada lubang nah ini mungkin pohon-pohon di sini akan di dihilangkan ya atau dibuat lebih rapi karena kalau seperti ini kan tidak kelihatan si stasiun itu tertata dengan baik ya harusnya kemudian mungkin yang berdagang atau dibuatkan kiosknya yang lebih baik kita belum tahu ya di sini nanti si stasiun juga diintegrasikan ini usulan Pemkot Bekasi ya diintegrasikan dengan Transpatriot ya Transpatriot adalah kendaraan bus ya yang melayani masyarakat yang ada di dalam Kota Bekasi sama kayak Transjakarta tapi ini yang sisi Bekasi ukuran dari si Transpatriot memang tidak sebesar Transjakarta yang ada di sekitar Sudirman ya jalan protokol dan lain-lain ini hanya bis 3 per 4 kemudian nanti masuk ke sini nih ke dalam sini ada celukannya mungkin ada halte tentunya dan lalu menuju ke arah semua area yang ada di Bekasi ya nah ini contoh ya di sini juga ada celukan nantinya ini adalah stasiun LRT jati pening baru ya di sini juga ada union vertikalnya Transpatriot juga akan melintasi jalur ini ya ada celukan juga ada mungkin ada halte nantinya halte Transpatriot yang terintegrasi dengan stasiun ini nah juga dengan si stasiun Cikunir 1 tapi nantinya apakah akan overlapping secara trayek ya kita belum tahu keputusannya mungkin yang bagian sini untuk mutar di area yang ada ya mungkin di Jati Bening Baru ya Jati Bening Baru Jati Cempaka ya lalu ke arah Kalimalang ya mungkin Bintara di sekitar sini kemudian untuk yang satu lagi yang di mana yang di Cikunir 1 yang jalan Caman bisa ke arah Bintara Keranji misal atau ke arah Jati Asih ya ke arah Jati Asih ke arah Selatan seperti itu lalu Jati Sari Jati Makmur ngambil terus di bawah di feed ya feeder menuju ke stasiun LRT Jabodabek yang ada baik terima kasih dukungan sahabat semua semoga LRT Jabodabek selesai dan dapat di operasionalkan sesuai dengan waktu Indonesia makin maju